Musik Editorial Bangun Berita Indonesia Link 10 Juni 2020 Jangan sampai ada Corona Gelombang Kedua Sahabat Berita Indonesia Link Corona belum hilang Corona belum pergi Maka berhati-hatilah di masa transisi PSBB ini Jika Anda tidak hati-hati Bisa saja penyebaran COVID-19 atau Corona ini Bertambah menjadi gelombang kedua Memang benar Selain Jakarta Beberapa kota besar lainnya Sudah mulai membuka diri Sehingga masyarakatnya Sudah mulai beraktifitas Tentunya dengan protokol kesehatan Tapi apa dikata Data bicara beda Tanggal 8 Juni 2020 Saat dimana PSBB transisi diterapkan Dan New Normal didengungkan Justru Jakarta dan Surabaya Mencatat penambahan ODP Di Jakarta Hingga Senin malam kemarin Tercatat Ada 8.037 orang positif COVID-19 Sementara di Jawa Timur Hingga hari Minggu kemarin Tercatat 5.940 kasus positif Dan Surabaya menyumbang angka pasien tertinggi Yaitu 2.945 orang Dan total di Indonesia Ada 32.033 orang positif Corona Dan Senin malam Ada penambahan pasien sebanyak 847 orang Dari data di atas Sudah jelas Bahwa Corona masih mengancam Republik ini Jika tidak berhati-hati Maka akan terjadi Corona Gelombang Kedua Ya WHO juga sudah mengingatkan Akan terjadinya gelombang dua Pandemi Corona Bahkan diprediksi Vaksin Corona atau COVID-19 Belum ditemukan Hingga akhir tahun ini Bagaimana? Sahabat berita Indonesia Link Dimana saja Anda berada Fakta bahwa Corona masih ada Patut disikapi dengan sikap puas pada Dan bijaksana Kelonggaran PSBB Bukan berarti masyarakat sudah bebas beraktifitas Lihat saja Pagi dan sore Jalan raya di Jakarta Sudah macet kembali Dan juga Masih ada Warga yang berkegiatan Tanpa menggunakan masker Dan juga mengindahkan protokol kesehatan Jaga jarak misalnya Ini pertanda Pemerintah harus kembali tegas Agar warganya Patuh terhadap protokol kesehatan Ingat Lakukan terus Jaga jarak Pakai masker Dan selalu menjaga stamina tubuh Anda Jangan sampai Corona gelombang kedua Terjadi lagi di tanah air kita Bagaimana caranya kita Mengesekusi gelombang kedua ini Secara keuangan Secara mental Secara stamina Masyarakat Sudah tergerus Di pandemi Tiga bulan atau empat bulan kemarin Jadi prinsipnya disini Sahabat Bang Oni Kita jaga Dan kita kampanyekan Jangan sampai Terjadi Corona gelombang kedua Di Indonesia Ayo Kita disiplin Kita jalani PSBB Transisi Dengan ketat Protokol kesehatan Kita jaga diri kita Dan keluarga kita Terus gunakan masker Jika keluar rumah Ya Sampai disini Editorial Bang Oni Berita Indonesia Ling 10 Juni 2020 Dan sampai jumpa lagi Di Editorial Bang Oni Berikutnya Salam Berita Indonesia Ling Dapatkan update video terbaru Berita Indonesia Ling Dengan cara Subscribe Lalu klik Tombol lonceng Dan ikuti semua Sosmed kami Jangan lupa ya Dapatkan update video terbaru Terima kasih Dapatkan update video terbaru Terima kasih telah menonton Dapatkan update video terbaru Terima kasih telah menonton Dapatkan update video terbaru